Saat ini Putri Indonesia Kezia Warau sedang berjuang untuk membawa gelar Miss Universe. Dan kontes kecantikan memang menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Dan tentunya ada cerita menarik dari para pemenang kontes kecantikan di Indonesia. Salah satunya, Melayu Nicole. Wanita yang memulai karirnya dengan menerai Miss Persahabatan Miss Indonesia 2015 ini, mengungkapkan kepada wanita Indonesia agar tidak takut untuk ikut kontes kecantikan. Aku berharap juga banyak wanita yang lebih aktif ke dunia pageant. Karena menurut aku itu bagus, karena kita selama karantina dapat pengalaman juga sih. Ya makin jadi cinta Indonesia juga sih. Dan lebih kayak, apa ya, kayak banyak charity. Pasti kan kalau acara kayak gitu kan banyak program charity. Jadi kita kayak makin deket sama masyarakat. Awalnya kan di Indonesia dulu kan, baru abis itu baru kita internasional kan. Maksudnya berbagai ketemu sama banyak negara. Dan kemarin ada yang menang, aku kayak, wow Indonesia keren banget. Aku pasti bangga sih. Dan setelah mereka memenangkan kontes kecantikan, akan ada banyak hal yang berubah dari kehidupan sebelumnya. Perubahan itu pun dirasakan oleh Miss Grand International 2016, Ariska Putri. Kalau perbedaan sebenarnya jelas berbeda. Karena dari mulai tinggal aja sekarang sudah berbeda. Bukan di beda kota, tapi sudah berbeda negara. Sekarang saya sudah stay di Thailand selama satu tahun ke depan. Sudah jauh dari keluarga, jauh dari Yayasan Putri Indonesia, jauh dari teman-teman. Dan dari situ aja sudah berbeda. Nah kemudian bedanya sekarang, kalau misalnya keluar, jalan-jalan. Atau sebelumnya kalau misalnya masih di Jakarta, di Medan, kalau jalan itu masih kayak ada yang belum tahu ini siapa sih gitu. Tapi sekarang kalau misalnya sudah jalan, pada bilang, Ika, Miss Grand International, right? Langsung aja, oke, take a picture. Jadi ya mungkin dari situ aja kayak, oh sekarang udah gitu. Felicia Huang, yang merupakan runner-up di gelaran Miss International, ingin menjadi inspirasi bagi remaja Indonesia agar keluar dari zona nyaman dan bisa berprestasi. Ingin sekali supaya bisa merubah sebuah pemikiran. Mungkin kalau misalnya remaja-remaja yang sulit untuk keluar dari zona nyaman dan sulit untuk melakukan hal-hal yang baru, saya ingin sekali menginspirasi mereka karena ini prestasi ini yang saya dapat ketika saya keluar dari zona nyaman saya. Lalu tidak hanya berparas cantik, para pemenang kontes kecantikan juga harus memiliki bakat. Sebagaimana yang diceritakan oleh dua sahabat alumni putri Indonesia, Artika Sari Devi Kusmayadi dan Wulan Dari Herman. Orang-orang taunya, oh udah cantik semuanya, padahal mereka tahu nggak gitu persiapan menuju ke panggung itu mereka harus ngapain? Butuh kerja keras, disiplin, belajar bahasa asing misalnya, kemudian juga nggak cukup dengan itu, belajar lagi nyiapin baju styling, cara belajar ngomong yang baik itu gimana, terus menambah wawasan mereka tentang pengetahuan umum, kemudian pengetahuan tentang provinsi yang mau mereka wakili, misalnya kalau mereka ikutan di Putri Indonesia gitu. Jadi kerja keras itu yang patut sangat untuk diapresiasikan.